DULMULUK Tunggal, Ben dan sebagainya Mangdayat yakin Pasti banyak juga uang Palembang Yang belum pernah nonton pengelaran DULMULUK ini Mang cek-bicek Ayo kita luangkan waktu untuk sedikit Mengenal sepenggal kisah yang tersisa Dengan DULMULUK dan tonton Video Mangdayat sampai habis Kesegian itu Kesegian terayu Sudah dikelu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang cek-bicek? Salam sedulur dari Mangdayat Kali ini kita akan membahas tentang DULMULUK Yang semakin lama semakin tersengkir dan ditinggal ke Wajar baik Wong Palembang apalagi generasi muda Banyak yang ada kenal dengan DULMULUK ini Bahkan mungkin banyak yang belum pernah nonton DULMULUK sama sekali Sebenernya DULMULUK ini Iyolah pentas komedi tradisional Palembang Yang luar biasa Dan bisa dikata kelengkap komposisi nilai budayanya Petunjukan DULMULUK ini Selain bisa menghibur dengan kelucuan komedi-komedinya Yang khasnya dengan ala Palembangnya Juga ada tariannya Pantun-pantunnya yang kental dengan Melayunya Bahkan bernilai dakwah juga Sangat disayangkanian Kalau memang sampai punah Karena krisis regenerasinya DULMULUK ini kan sebagai Kita cerita dulu Bahwa DULMULUK ini sebenarnya Teter tradisional khas Palembangnya Yang sebenarnya kekuatannya Kalau digarap dengan benar Itu tidak kalah dengan opera-opera di Eropa sana Karena dia ada tarian Ada nyanyi Dimana dialog-dialog itu Dimainkan sambil dinyanyikan Sebetulnya aslinya Tapi kemudian Mirisnya Kesenian ini Tidak di Lestarikan Atau tidak digalakkan Dengan Dengan Baik Ada Upaya pelastarian itu Tapi kemudian Tidak terlalu didukung oleh berbagai hal Termasuk Masyarakat sendiri yang Yang kurang begitu Menghargai Sehingga dia Lama-lama menghilang Karena akhirnya Pemainnya kan Yang itu-itulah Yang tuho-tuho Semakin tua-semakin tua Kemudian Kemudian Mulai terkikis Lila-lila yang ada di dalam Alhamdulillah Masih ada Sekelompok masyarakat Yang masih terus berjuang Untuk melestari kebudaya DULMULUK ini Namun Usaha ini memang sulit Dan terasa jalan di tempat Dikarno ke Masih kurangnya Respon dari masyarakat Dalam Pegelaran seni komedi DULMULUK ini Bahkan Saat ini Sudah sangat sulit Untuk mendapatkan Kesempatan Mementaskan Pegelaran DULMULUK ini Apalagi Di tempat-tempat Yang dikatakan Terlalu kelayak Jadi sekarang ini DULMULUK ini Sudah jarang manggung Atau dapat job Dan sekali-sekalinya Dapat job Panggilannya biasanya Ke dosun-dosun Atau ke kampung-kampung Jarang nian Ada di Pelembang Kami sebagai Ong yang Dari Seni teater modern Berupaya Mengangkat kembali Merevikalisasi ini Sudah banyak Yang dilakukan Tapi tetap Seperti jalan di tempat Karena Kurangnya Media ekspresi Untuk dipercaya Di acara-acara Yang lebih layak Di gedungan Sebagai Justru DULMULUK ini Jadi Keseni Krasional Yang terpinggirkan Pada saat Jayo-jayonya Pentas DULMULUK ini Memang ditunggu-tunggu nian Apalagi Mungkin sama Wak-wak Kakek-kakek Buyut-buyut kita dulu Memang Aslinya Ketunjukannya Lamunian Biasanya Mulai dari Jam 8 malam Atau Abis isak lah ya Kurang lebih Sampai Jam 3 Atau jam 4 pagi Menjelang sebu Dan semakin malam Semakin rami Karena juga Puncak ceritanya itu Lucu-lucunya Makin malam Makin lucu Selain itu Khasnya juga DULMULUK ini Aslinya Seluruh pemainnya itu Lananggaloh Atau laki-laki Namun Maksudnya laki-laki ini Bukannya banci ya Tapi memang Laki-laki Yang mampu Memerankan Sebagai perempuan Sekarang ini Karena perkembangan zaman Tokoh betinonya ini Atau perempuannya ini Sudah diperankan oleh Tokoh perempuan juga DULMULUK itu Kalau ceritanya yang benar-benar Karena dia ada beberapa cerita Sampai Perjalanan Segala macam itu Yang aku sering tonton Dulu waktu Aku juga masih kecil itu Dari Habis Habis Isak lah ya Habis Isak Mereka mulai main Sampai ke Menjelang subuh Sebelum Sebelum Subuh Mereka berhenti Makanya salah satu Kekuatan 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 Kalau dulu Dakati pemain Betino Semuanya Lanang Peran betino Tapi bukan Disitu kekuatan Keaktorannya Kalau ditunjuk Dari sisi Seni teater modern Kenapa Bukan banci Tapi lanang Yang mampu Memerankan Peran wanita Ini kan luar biasa Cerita yang diangkat Dalam bentas Dulmuluk ini Ialah mengenai Kisah Abdulmuluk Jauhari Dengan latar belakang Kerajaan Melayu Awal kemunculan Dulmuluk ini Pertama kali Dicetuskan oleh Warga Palembang Keturunan etnis Arab Yang bernama Syekh Ahmad Bakar Atau sering dipanggil Wan Bakar Beliau adalah Pedagang antar kota Bahkan antar negara Sampai ke Malaysia Singapura Dan sebagainya Bahkan beliau pun Mengandungkan Pergelaran Dulmuluk Di negeri-negeri Yang beliau Singgahi Sekitar tahun 1854 Wan Bakar Mengelang acara Seni di depan rumahnya Salah satu Pembacaan Syair Petualangan Berjudul Abdulmuluk Jauhari Syair ini Berasal dari Kitab Kejayaan Kerajaan Melayu Yang ditulis Pada tanggal 2 Juli 1845 Agar lebih menarik Wan Bakar Mengajak Wong- Wong Untuk memperagakan Bayit-bayit Syair Dengan akting Yang jenaka Di awal Dan di akhir Petunjukan Para pemain Akan mempersembahkan Nyanyi-nyanyian Dan tarian Yang bernama Bermas Ada juga Penampilan kuda Dulmuluk Dan tarian Yang mencirikan Ekspresi Akting Dari pemainnya Bisau itu Tarian ekspresi Sedih Seneng Amarah Bahkan Lagi patah hati Untuk kostum Pagelaran ini Gunung kepakaian Adat Melayu Dengan gunung ketanjak Yang juga menjadi Khas dari Dulmuluk Pada tanggal 16 Desember 2013 Teater Dulmuluk Ditetapkan sebagai Salah satu Warisan budaya Bangsa Oleh Kementerian Kebudayaan Pariwisata Indonesia Untuk mempertahankan Dan mengangkat Kembali seni Teater Dulmuluk Memang dibutuhkan Peran dari Generasi muda Dalam mempelajari Atau meneruskan Kebudayaan ini Karena itu Dibentuklah Rumah budaya Pelembangian Sebagai wadah Untuk mengakomodir Masyarakat Yang masih peduli Dengan Seni Teater Dulmuluk Ini Harapannya Semoga Dengan video ini Paca menggunggah Uang Palembang Khususnya Dan berbagai pihak Termasuk pemerintah Untuk sama-sama Memperjuangkan Seni Teater Dulmuluk Ini Biar sering ditampil ke Dengan sering ditampil ke Membuat masyarakat Makin kenal Dan terbiasa Dengan seni teater Dulmuluk ini Sebagai aset budaya Ini sangat luar biasa Kalau Dulmuluk ini Kita Kita garap lagi Dengan lebih baik Dengan tenor Teknik Seni pertunjukan Modern Kan akan lebih baik Dengan pemain yang muda-muda Yang ganteng Dan sebagainya Akan punya nilai jual Sebagai karya seni Ini Inilah asa kendala-kendala Yang dihadapi Untuk perkembangan Seni kebiasa Jadi memang Untuk cari pemain pun Sulit sekarang Iya Karena itu kita coba Ngajak-ngajak Walaupun dengan Persenat-senat kan Anak-anak muda Yang Yang punya bakat Yang punya bakat Berbakat mengembangkan Besennya Disitulah kami Sekarang ini Coba menggali Kembali Terdasa Nguli Mengajak Yang muda-muda Yang berminat Untuk mengembangkan Theater ini Itu kegiatannya Cik Mano Memang ada harinya kumpul Latihan atau Cik Mano Ada latihan rutin Yang sudah mulai Kita jarak Demikian video Mangdayat Mengenai Dormuluk ini Semoga bermanfaat Dan mohon dukungannya Terhadap channel Mangdayat Dengan subscribe Like Share Dan komen Membangunnya Agar kami tetap Bisa terus mengangkat dakwah Sejarah Budaya Dan wisata Kota Palembang Pada khususnya Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih